Intro Sindikat Curanmor diringkus restrim Polsek Patumbak dengan modus menjadi pembeli di toko ponsel milik korbannya. Di saat pelaku masuk ke toko ponsel korban, pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor korban. Usai mengambil kunci kontaknya, pelaku pun pergi meninggalkan toko ponsel tersebut yang berlokasi di Jalan Pertahanan Patumbak. Pelaku pun melarikan sepeda motor korban yang terparkir di depan toko korban. Usai korban membuat laporan pengaduan sepeda motor hilang, restrim Polsek Patumbak langsung ke TKP dan melakukan penyelidikan sehingga diketahui identitas pelaku AAN, di mana pelaku AAN seorang residivis Curanmor. Restrim Polsek Patumbak mengamankan sindikat Curanmor yang kerap beraksi di wilayah Polsek Patumbak. Seorang pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melakukan perlawanan saat penyelidikan polisi. Sekitar pukul 7 malam, waktu itu korban mengalami kehilangan satu unit sepeda motor yang diparkir di depan toko mereka. Kebetulan si korban ini memiliki toko ponsel sehingga terjadilah pencurian tersebut. Dan modus pencurian ternyata sebelum kejadian, ini si pelaku itu sudah ada melakukan pencurian kunci sepeda motor tersebut. Sehingga mungkin setelah dilihat situasi dan beberapa hari atau beberapa minggu melihat situasi kondisi di seputaran sehingga pencurian tersebut terjadi. Para pelaku pencurian sepeda motor dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan. Terima kasih telah menonton!